Intro Selamat siang sahabat pembelajar, dimana saja Anda berada, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar ada sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadil dalam platform mobile aplikasi yang bisa ada download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda bisa follow Instagram kami di indonesiabelajar.id, dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, siang hari ini setiap Kamis jam 2 siang, kita akan berdiskusi dan diberikan pencerahan nih. Oleh Mas Danang Priyadi, SPD MMCTM, storyteller, writer, dan outdoor yang tentu saja siang hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Selamat siang Mas Danang. Semangat pagi, salam inspirasi. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, ya Mas Danang kabarnya bagaimana siang hari ini? Wah luar biasa ini sehat. Ya kemarin saya melayat, lalu membantu ya teman yang sedang kedukaan. Kepo juga ya, parno juga. Tapi ya Alhamdulillah, putih Tuhan, dengan membantu orang kita malah dirambah sehat gitu. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Mas Danang siang hari ini kita akan berdiskusikan tentang mindset ya. Apakah mindset mempengaruhi kesuksesan kita? Apakah sikap optimisme adalah sebuah mindset yang menemukan harapan di tengah krisis yang ada di depan? Nah, kita akan bahas siang hari ini ya. Sebelum mulai Mas Danang, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini. Nanti Anda bisa bertanya atau sharing, silakan Anda tulis di chat, di Zoom group chat ya. Anda bisa tulis chat di sana, nanti kita akan bahas. Dan tentu saja kita juga membuka untuk Anda yang ingin langsung bertanya untuk buka mic dan sekaligus buka kamera kalau misalnya Anda berkenan. Oke, Mas Danang, apa ini mindset ini? Bisa disampaikan ini? Sekarang kita sebelum bicara, kita membahas definisinya dulu. Nah ini sekarang Mas Dewa lihat ini. Saya kan pakai kayak begini ini, apa ini mindsetnya itu? Ya ini mengingatkan kita untuk harus selalu memakai masker ya di zaman kayak gini. Sekarang pertanyaannya, ya kalau saya memakai ini ada apa ya ini? 0,001. Lalu saya memakai kaos di bawah. Apakah Anda yakin ya mindset Anda menunjukkan bahwa saya kaos di bawahnya itu juga ada tulisannya seperti itu? Kira-kira iya atau enggak, Mas? Iya, sebetulnya. Nah, betul Mas Dewa. Jadi, biasanya kita sudah lihat. Nah, kan? Ini, 0,01 ting. Jadi kalau udah jam 1 itu kita harus istirahat, ya tau? Supaya meskipun sehat, gitu ya. Ini suatu peringatan juga untuk kita semua dengan terlalu banyak bekerja belajar, kita harus istirahat, gitu. Nah, orang biasanya kalau sudah bilang hitam, 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 itu pasti semua hitam. Makanya ada yang dikatakan, sekarang saya tanya dulu ini ya. Makasih ya, Mbak Yoke sudah bergabung ini tetangga sebelah, tapi malah bergabung di sini. Terima kasih. Menjadi belajar juga meskipun sudah lanjut usia kayak saya, ya. Mas Dewa, biasanya orang kalau melebut angsa, pada umumnya warnanya apa aja? Angsa, ya? Ya. Putih? Ya, putih, putih. Tapi ada justru black phone. Artinya apa? Ada loh angsa hitam, ya, itu. Artinya apa? Mindset kita itu kadang-kadang kita takut berbeda dengan orang lain. Nah, ini nanti ada contoh, misalnya kemarin saya kirim video sama Mas Dewa. Yang namanya Red Bersaudara. Itu meskipun nggak lulusan perguruan tinggi, dia lebih sedikit duitnya dibandingkan pesaingnya untuk membuat pesa terbang. Tapi dia justru malah bisa. Apa yang dia buat bisa? Saya yakin saya bisa terbang. Saya yakin saya bisa terbang. Jadi meyakinkan orang bahwa dia bisa terbang. Sementara yang punya uang banyak, teknologi tangga dengan orang pinter, itu meragukan, gue aja dengan yang kayak begini, masih laku bisa nggak gitu loh. Tetapi dia dengan yang sederhana, itu bisa. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bisa terbang. Nah, saat si Red Bersaudara bisa terbang, justru pesaingnya yang kaya raya ini, malah meninggalkan. Karena beda cita-citanya. Sementara di Bersaudara, itu cita-citanya. Saya bisa terbang, pesaingnya saya kaya, saat terkenal, saya akan menjadi hebat. Jadi balik. Lalu akhirnya, sebetulnya orang yang kaya, yang pinter tadi harusnya, itu mengatakan hal yang lain. Misalnya mengatakan apa? Oh, itu penemuan yang luar biasa. Kalau begitu aku akan meningkatkan penemuan itu. Bobinya, Mas, sekarang pesawat kan macam-macam, kan? Nah, itu harusnya. Bukan dia harus meninggalkan. Pergi malahan, karena sudah ditemukan orang lain. Lalu dia malah jadinya nggak terkenal, nggak kaya, nggak punya apa-apa. Baik. Kita ke Gary Klein dulu ya. PhD ya, sudah proses dokter, artinya ada pengalaman. Itu senior scientist ya, seorang ahli yang sudah kawakan ya. Bisa dilihat di www.psychologytoday.com. Apa itu yang dimaksud mindset? Ya. Mindset ya, itu yang dikatakan mindset adalah pola pikir. Adalah keyakinan. Ya. Yang mengharapkan kita memilah apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi, mindset itu bisa membantu kita menemukan peluang, tetapi mindset juga dapat menjebak kita dalam siklus yang merugikan bahkan menghancurkan diri kita sama sekali. Contoh sekarang pandemi. Kalau orang yang sudah mengatakan bahwa pandemi ini adalah masalah, lalu ya sudah, diam saja. Ya sudah, hancur. Tapi, bisa dikatakan bahwa pandemi ini adalah peluang, challenge, opportunity. Nah, sekarang anak-anak yang lahir, ini ditulis di kompas ya, satu minggu yang lalu ya, dua minggu yang lalu. Itu bahwa anak-anak generasi tahun 2020 yang lahir dalam situasi seperti ini, bisa mengatakan dia celaka, bisa mengatakan dia beruntung. Tapi, kalau orang yang optimis, tadi Mas Dewa mengatakan, apakah mindset bisa membantu saya? Bisa. Kalau kita optimis, punya harapan. Kenapa? Dengan adanya tantangan ini, dia akan menjadi lebih matang, lebih tanggul, lebih kuat. Sehingga besok, kalau situasinya membaik, dia akan lebih enak. Ya. Mas Dewa, saya kebetulan pernah ke Arab ya, ke mana ya, Mesir ya, ke Palestina ya. Itu, banyak korma-korma tumbuh di gurun-gurun, di tempat yang panas gitu loh. Kenapa dengan angin yang kentang, dia kuat? Perhatikan Mas, pada waktu biji korma ditanam, ya, itu sengaja diatasnya dikasih batu. Karena dikasih batu, dia akan susah naik Mas. Bukan susah naik, dia akan buat tenaga. Sehingga sungai kuat, maka akarnya kuat. Begitu akarnya kuat, maka bisa mendorong batu yang diatasnya itu keluar. Semua. Makanya, begitu saja di pohon kurma, dia akan kuat sekali Mas. Karena sudah dilatih seawal. Demikian juga teman-teman yang sekarang merata bahwa ada persusahan, ada sakit, ada penderitaan. Itu, anggap Tuhan memberikan itu semua untuk buat kita itu tabah, sabar, tabuh, buah. Tuhan-tuhan Mas. Pohon ditebang, dibakar jadi arak. Lama ditimpun, jadi batu para. Bertau-tau ditumbuk jadi intan, Mas. Nah, sekarang kesabaran kita sampai di mana? Kita nggak jauh-jauh ke arak. Sekarang lari ke lombok saja, Mas. Mungkin banyak yang udah pernah ke lombok. Mas Dewa juga pasti suka berkualang pernah ke sana. Di sana kan ada, apa ya, namanya, itu, perang itu. Perang yang dikasih pasir. Sakit, perih. Tapi karena pasir ini dibalut terus, akhirnya menjadi mutiara. Dan menjadi pembihakan di sana. Jadi yang sekarang merasa menderita, yang merasa susah, percaya sama Tuhan, percaya sama Allah, bahwa akan ada sesuatu yang indah di balik itu semua. Tapi perlu tahan, perlu sabar. Dan kesabaran selalu buahnya yang manis. Kebalikannya, anak-anak yang melahir sejak awal, sejak mula, dimanjak, itu akan menjadi lebih susah kalau mengambil penderitaan. Ya. Jadi, mindset itu tergantung mula pikir kita gimana? Maukah kita itu mau mengubah itu menjadi sesuatu yang baik? Allah kan juga menyampaikan. Allah akan mengubah nasib orang yang mengubah nasibnya. Ini contoh yang konkret ya. Ada seorang Muhammad, dia Muslim. Muhammad itu buta. Si Safin, itu Nasrani. Dia itu, ini pokoknya bola bali ya, yang satu buta, yang satu itu lumpuh. Kalau mereka masing-masing menulis nasibnya, ya sudah. Yang buta nggak akan kemana-mana, itu nggak kelihatan kemana-mana. Yang lumpuh juga demikian. Akan di situ. Tapi yang namanya Muhammad sama Samir, yang nama Musen sama Nasrani ini kerja sama. Sehingga mereka bisa bekerja bareng-bareng. Berdua itu. Dan itu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Sajjina Ali? Dia yang bukan saudaramu dalam iman, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan itu sehidup semati, mas, mereka. Dan apa yang terjadi? Itu, Muhammad waktu itu meninggal lebih dulu. Ini kisah ini tahun 1889. Jadi udah lama, udah ratusan tahun. Tapi masih bisa kita tonton dari sampai sekarang. Lalu seminggu kemudian, si Samir meninggal. Karena mereka sudah merasa status bagai saudara. Nah inilah contoh. Contoh orang yang mempunyai mindset bahwa saya memubah nasib saya untuk menjadi baik. Coba, Nick Wujikik. Itu yang terkenal dengan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi dia menjadi pembicara terkenal. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa saya memang nggak bisa mau kebak bola, mau basket, mau apa, gitu. Tapi dia menyaksikan bahwa saya seperti ini, hidup saya masih berguna, memotivasi orang lain. Kalau saya nggak begini masih semangat, masuk kamu yang sekarang lengkap dengan tangan kakinya nggak semangat. Itu luar biasa. Sama Julio Iglesias. Dulu dia sebetulnya, mas, dia itu pengen jadi pesepak bola. Tetapi sayang, kakinya patah. Ya udah kan, nggak mungkin kan jadi sepak bola. tapi akhirnya juga menjadi penyanyi yang terkenal. Artinya apa? Kita bisa mengubah nasib, Allah akan membantu mengubah nasib kita kalau kita mau mengubah nasib kita. Mindsetnya yang kita ubah. Contoh misalnya, saya dari desa, wah saya pasti kalah. Saya pasti nggak sukses. Justru orang-orang yang dari desa karena mau tantangan, itu biasanya banyak yang berhasil. Coba tukang-tukang basuh. Misalnya saya seputi-toti gitu ya. Oh, di sini tukang basuh. Rumahnya gede, mas. Di wunok jiri sana. Bertingkat gitu loh. Sehingga banyak orang akhirnya bergondong ke Jakarta mencari nasib. Dan itu pun juga harus pakai proses. Tidak dengan sendirinya langsung berhasil. Jadi semua ada prosesnya. Tidak sekonyong-konyong lalu menjadi sukses. Kalau saya dulu waktu kecil di rumah, ikut teman-teman, nonton TV, main keluyuran, cepak bola. Mungkin saya akan, banyak teman saya yang di rumah sekarang ini hanya dari sopir, dari tukang bangunan. Dan maaf, yaudah, tanah sepetak dipotong-potong pada uyul-uyulan sekarang. Tapi apa yang dijadiin dengan rumah saya? Masih utuh rumahnya. Kawah, kebun masih ada. Bahkan mobil rumah pada semua bisa beli sendiri. Saya waktu itu karena ngajari orang desa anaknya banyak. Delapan gitu ya. itu ya sudah satu-satunya yang saya andalkan pendidikan. Minimal sardana. Nah, tahun 60-70 sardana ya masih mending. Kalau kerja ya pokoknya lumayan lah gitu. Nah, ini ini mindset ini harus kita ubah. Coba kita contoh lagi misalnya Andri Wongso itu. Dia punya gelar SD, TTS, sekolah jantar, tidak tamat, tapi sukses. Kalau dia hanya mengandalkan pendidikan, oh mungkin dia nggak itu. Tapi sekarang menjadi motivator nomor satu di Indonesia. Jadi, mindset itu pola pikir yang menunjukkan nanti kita itu mau susah atau tidak itu tergantung dari kita juga. Mau mengubah nggak nasib kita? Gitu. Tapi dengan ada optimis, ada semangat kita bisa itu. Lalu dalam kesusahan dan kesulitan, itu kita mesti tetap tersenyum. Maka ada pepatah hati yang gembira dan obat yang mancur. Ya iya. Saya ini terus terang sering udah 2, 3, 4, 5 kali padang-kadang kepo rasanya mau mati saja. Tapi saya berserah sama Tuhan. Tuhan tolong, ampunin aku, mau apa-apa tahu, terima aku. Dengan tanganku serahkan yang aku Tuhan. Eh, besok masih bisa pamun. Terima kasih Tuhan. Nah, ucapan syukur, terima kasih, senyum, gembira ini ternyata bisa menangkal. Ya, kalau kita nggak ada imun sehat ya. Mbak Yoga ini saksinya ya, di rumah itu. Saya suka berjemur, olahraga, nyapu, gitu loh. Bukan saya cari nama, wah mas dana masih muka. Saya olahraga sekaligus sehat ya. Lalu masyarakat, tetangga juga senang kan kalau jalannya bersih itu jalan-jalan enak ya Mbak Yoga ya. Wah ini terima kasih sudah saya nggak mau kalah pakai masker juga. Ini maskernya lebih bagus itu. Kalau saya ini nggak bagus. Ini skubah. Kalau itu masker yang keren, itu masker yang bagus. Ini masih contoh. Ini mungkin yang masih bisa temut ya. Jangan pakai yang punya saya. Ini biar untuk contoh konkret saja. Ini juga, ini saya selalu pakai ini kan labang dari The King of Happy Selling. Jadi itu ya. Terima kasih ini buru keren ya, pakai kacamata untuk melindungi matahari, tapi tetap sehat, berjemur, dan pakai maskernya yang bagus. lalu ada pembatas dari DLK Regime. Di balik kritik tersembunyi pujian. Anda jangan takut dikritik orang. Anda jangan takut dibuli orang. Saya itu sering dibuli orang dikritik orang. Tetapi saya cuek saja. Kalau kita menunjukkan sesuatu yang baik, jangan pernah meninggalkan kebaikan itu. Karena di balik kritik tersembunyi pujian ini untuk semua untuk wanita ya. atau untuk gadis-gadis itu. Kalau ada cowok yang mengatakan, ah kamu sobong, kamu sobong, jangan kamu terima mentah. Itu mungkin karena menaksir kamu, dia nggak bisa deket kamu, nggak sampai ke kamu, lalu caranya terbalik. Jadi kuatkanlah. Dengan itu kamu tetap kamu. High price, high quality. Kamu tetap ya wanita yang bernilai tinggi. Harus dipertahankan. Gitu. Mau serasa pertanyaan? Atau saya jalan terus ya? Nah, sama ya. Terus dulu, Mas. Oh, terus dulu. Terus dulu. Ya, terus dulu. Yang namanya bekerja, yang namanya bekerja, bisa tanya. Ya. Yang namanya bekerja, itu bukan untuk segera mencari uang. Kalau Anda bekerja, Anda meringankan keluarga Anda, nggak ngerepotin orang tua Anda, Anda sudah pahlawan. Pahlawan itu bahasa sang sekerta pahala dan uang. Orang yang masakan buah, orang yang masakan hasil. Kalau Yansun Sinamo bilang apa? Yang nanya bekerja, itu juga amal, ibadah. Jadi, kalau kita tidak kerja, oh, kita sudah melawan fitra Allah untuk kita bekerja. Nabi Suleman mengatakan, belajah dari semut, ya, dia bekerja, mengumpulkan makanan untuk nanti kalau ada musim dingin atau musim bukur, dia bisa makan. Makanya, kalau saat-saat selagi masih bisa, seperti sekarang, katakan, mau ada resepi. Sekarang kita ya kumpulin, kita hemat, kita makan, ya hati-hati, makan yang sehat. Nah, saya tersebut sekarang, sekarang ini sudah mencoba enam bulan ini, nggak makan goreng-gorengan. Banyak sayur, buah. Makan nasi mungkin sehari sekali. Tapi lihat, saya kan sehat-sehat saja. Ya, berjemur matahari, istirahat cukup, banyak olahraga, ya. Nah, ini hal sederhana sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat dari ibu negara kita, Iriani ya, coba, itu ibu presiden loh. Kemana-mana pakainya sederhana mah. Coba, maaf ya, kalau gue bandingkan dengan pernah ibu presiden Filipina, Imel Damarkos, atau ibu perdana menteri Malaysia, karena kebiasaan glamor, sepatunya banyak, dan seterusnya akhirnya pakai uang negara, akhirnya korupsi. Sekarang yang tertinggal namanya apa? Jelek. Nah, ini untuk contoh saja. Coba, ibu Iriana ini kemana-mana pakai sederhana. Karena pakai sederhana, maka istri pejabat-pejabat yang lain, ikut sederhana. Sehingga apa? Kalau pejabat kemana sederhana, maka rakyatnya juga senang. Makanya, coba lihat, di Irian dia. Gindong, anak Irian, yang rambutnya keriting, termasuk suaminya, Jopowi, semua orang deket, bersalaman. Karena deket, karena sederhana, karena seperti rakyat. Kalau kita pakainya glamor, mewah, takut deket, takut kotor, takut nyentuh. Nah, ini contoh saja. Jadi, itu termasuk mindset bahwa presiden harusnya, oh, dia glamor, harusnya mewah, harusnya itu bisa saja. Bahwa segalik, mindset itu sederhana. Termasuk, supaya rakyat itu mencintai keberdayaan daerahnya, sekarang, secara bendera, atau kegiatan-kegiatan, memakai pakaian-pakaian daerah. Atau mungkin memakai baju batik, misalnya. Nah, ini kan luar biasa, juga memperdayakan masyarakat. Jadi, ini termasuk mindset juga. Lalu, kalau saya kerja di Gramedia, Yaakob Utomo juga mengatakan, bahwa bekerja itu bukan benar mencari duit, tapi soal kejujuran. Maka dikatakan, saya di sini tidak mencari orang pintar, tapi orang jujur. Orang boleh kurang pintar, tetapi kalau dia jujur, dia bisa di-update dengan, dilatih supaya terampil. Di sekolahin supaya pintar. Makanya kita juga ada Universitas Median Nusantara, ada pelisian, misalnya, Bahasa Inggris, LRT, dan seterusnya. Jadi, integritas, ya, kejujuran. Nah, ini penting. Makanya, juga, mungkin bagi istri-istri, atau mungkin bagi calon-calon istri, atau wanita itu, lebih baik kamu nyari orang jujur daripada pemohong. Lu yang, dia kelihatan datang bawa mobil, mobilnya siapa? Kalau rental, mas? Wah, saya itu. Kalau mobil kreditan, nanti kita jalan-jalan punya kredit, kredit, kreditkan, susah. Jadi, 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 harus, harus, apa, lihat seperti itu, ya. Saya punya teman, namanya Louis Palmatikan. Dia itu kalau ngelihat hal yang sehari-hari gini, dia itu membuat, mas, dia sudah tak kasih bukunya ya, namanya Inner Journey itu. Jadi, ngelihat kejalaman. Coba, dia memperhatikan, sekarang lagi hujan kan, Banyak hujan kan? Nah, sama, hujan itu bagi orang menyusahkan, mungkin bagi pedagang menyusahkan. Apalagi pedagang kerupo ya, mas, pedagang es, ya kan? Hancur itu ya. Hancur. Tapi dia memperhatikan coba, dalam kesulitan, selalu tumbuh kesempatan, seperti anak-anak yang bermain di berasnya hujan. Anak-anak, melihat hujan bukan masalah. Saya itu melihat di depan, nah ini, tutut-tutunya Mbak Yoko yang saya lihat kemarin itu. Wah, asik bermain-main itu, hujan itu, semprot-semprotan itu. Saya senang melihat mereka, nggak sedih malah, senang gitu loh. Kadang-kadang, anak-anak, wah, nggak bisa main, wah, nggak itu. Tapi di balik itu, dia bisa main juga. Main hujan-hujanan. Gitu loh. Tentu saja protokol ya, Mbak Yoko, nanti terus mandi, kita pun minum yang hangat-hangat, minum air panas, minum air hangat. Nah ini sama, kita saat-saat seperti ini, mindset-nya harus diubah, ya, yaitu, never give up. Hari ini memang keras ya, susah. Tomorrow will be worse, mungkin bisa akan lebih susah. Kalau misalnya sekarang banyak PSDB, nggak kerja, banyak pengangguran. But the day after tomorrow, tetapi hari sudah besok, will be sunshine, percaya akan ada matahari loh. Nah, kadang-kadang orang nggak sabar matahari. Lagi gelap, duduk sedikit, wah, sudah, kiamat. Kemarin bawa keluar hujan, meski amat, ya kan. Bahwa itu fenomena, kenapa? Karena panas, makanya mungkin dikutub-kutub itu, ya, es-es mencair, sehingga sekarang, hujan bisa berupa es-es gitu. Pernah di Jakarta kan, juga di Indonesia juga pernah kan, berupa butiran-butiran es. Nah, bagi orang susah ya, wah, nyakitin. Tapi kalau bagi kita yang optimis, kita nggak kasih silp kan, Wah, minum es. Nggak usah, nggak usah di kulkas gitu. Nggak usah beli batu-es batu, kasih sirup, ya. Ini, Mas Rui ya, kalau datang, ya terima kasih, ya. Sama, kita belajar dari Mary Riana itu, motivator Asia Tenggara nomor satu, atau masih Asia itu, yang terkenal dengan mimpi sutradular itu. Dia mengubah kata, impossible, menjadi impossible. Dari kisahnya dia, yang namanya mahasiswa di Singapura itu, nggak boleh mas kerja, harus ada suratnya. Tapi dia nekat aja. Buktinya dia justru menjadi milioner. Itu saat dia masih dalam status kuliah, bukan saat kerja. Gitu loh. Ya gimana caranya ya, kalau kita ada kemauan, ada jalan. There is a will, there is a way. Jadi kemauan itu sesuatu yang kuat. Ya. Apapun masalahnya, itu kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Tapi jangan mengandalkan diri sendiri, artinya antropocentris. Ya, kita harus berandang pada Allah, Tuhan yang menguatkan kita. Jadi, hidup itu seolah-olah kita mengandalkan, tergantung dari Allah, Allah. Tetapi dalam pekerja, suksesnya seolah-olah tergantung dari kita. Maka saya sering mengatakan, do the best, kerjakan yang terbaik, and make God do the rest. Dan Tuhan akan menyempurnakan. Mungkin ada yang mau ngasih sharing, atau tanya, atau Mas Dewa boleh juga untuk menambah. Oke, Mas Dewa, saya informasikan dulu untuk sahabat pembelajar yang join pada siang hari ini. Anda bisa bertanya, silakan langsung tulis di chat, atau silakan Anda buka mic, langsung bicara dengan Mas Danang ya. Silakan, ada Bu Yuka, yang buka kamera. Ada pertanyaan Bu Yuka. Atau Pak Hima, ada Pak Hans juga ini, selamat siang Pak Denang, tim dan teman-teman semua. Selamat siang juga Pak Hans. Kemudian ada Bu Ambar, selamat siang, vibrasi positif. Ya, kita semua harus positif ya. Karena mindset kita harus positif, dan yakin ya Mas ya. Ya, ini Mas Hima ini dari Jogja. Ya, Mbak Ambar dari Pokor. Ini benar-benar Indonesia, ini Mbak Yuka dari Ponceruk. Ya, memang dari Indonesia ini. Kemudian ada Mama Brian, ada Ibu Devi, ada Klau, ada Pak Sutijab, ada Bu Zulfa, ada Pak Nopen, warni banyak juga nih. Mungkin kalau bisa mau nanya, silakan ya, kita sudah buka nih, kesempatannya. Sementara belum, ini bisa di... Ya. Ada pepatah. The best is the enemy of the good. Yang terbaik itu, itu adalah lawan dari yang baik. Artinya apa? Untuk menjadi yang terbaik, itu kita nggak cukup baik. Maka Andri Wongsov pernah mengatakan, good is not good, if better possible. Baik itu nggak baik, kalau lebih baik itu memungkinkan. Good is not enough, if better possible. Baik itu nggak cukup, kalau lebih baik itu memungkinkan. Dalam pelatihan saya di Carnegie, saya selalu diminta untuk buat yel-yel mas. Good, better, best. Always do the better. Until you get the best. Ya. Jadi, kerjakan yang lebih baik, terus lebih baik, sampai Anda mencapai yang terbaik. Ya, sama. Kadang-kadang main zat, oh sales itu jelek ya, sales itu pekerjaan yang terpaksa, nanti dulu, justru sales itu kesempatan paling gampang untuk meningkatkan karir. Saya itu dari sales mencukurin ya. Ya. Dari sales, agennya koordinator sales, agennya kepala bidang, agennya media manager permasalahan, agennya manager, ya kalau punya perusahaan, agennya menjadi direktor kan. Jadi itu kesempatan yang luar biasa. Jadi soal main zat kita, sesuatu itu kalau kita ubah positif, tadi Mas Dewa katakan, ya hadilnya akan menjadi positif. Lalu Napoleon Hill dalam bukunya mengatakan, from good to great, jadi bukan dari sekedar baik atau lebih baik, langsung lompat menjadi paling baik. Maka dalam bekerja juga jangan setengah-setengah, harus semaksimal mungkin. Saya nggak akan menulis buku-buku yang bestseller ini, dan menginspirasi Indonesia dari Sabang sampai mauroke dari Miangasem Plurote, bahwa saya nggak punya pengalaman. Justru pengalaman saya yang ngasih contoh langsung terjun di lapangan, dan orang meniru bisa, wah itu bagi saya, kesenangan saya bukan saya berhasil jual buku. Orang-orang bisa mempraktekkan. Nah ini, ini bagi saya ini anugerah yang luar biasa. Tentu orang-orang tadi, apalagi untuk pimpinan-pimpinan, menyebarkan ke anak banyak yang lain, wah itu tambah luar biasa. Makanya terima kasih Ibu Lina dari Batam ini, mau mengajak saya untuk, ya membahas buku yang ketiga saya ini, supaya bahagia dalam bekerja, bahagia dalam hidup, bahagia dalam keluarga, dan anak buahnya bahagia. Kalau senang Mas, bekerja dengan passion, kerjanya enak. Kalau kerja enak, orang lain yang lihat enak, maka yang beli enak, hasilnya enak. Itu. Ya sama. Saya senang sekarang, kalau banyak orang menulis buku, dan pengen menulis buku. Artinya apa? Ini apa yang dibuat Mas Dewa sama Indonesia Belajar ini, nggak akan habis. Karena banyak orang-orang yang pinter, pembelajaran Indonesia, pakar di bidangnya masing-masing, yang bisa sharing, untuk memperdayakan Indonesia, menerjakan bangsa, menerjakan anak bangsa, dan buat Indonesia maju. Ini termasuk, terima kasih ya teman-teman, yang sekarang mendengarkan ini, adalah termasuk pembelajaran. Tapi tagline dari Indonesia Belajar juga sampaikan. Gimana Mas tagline-nya? Indonesia Belajar bersama Indonesia Belajar, demi Indonesia Maju. Iya. Artinya, kalau kita nggak mau belajar, nggak akan maju. Iya. When a man stop learning, he stop growing. Kalau orang itu berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Saya itu meskipun dikatakan, suhu, inspirator, guru, sampai sekarang, kalau mau lihat bacaan saya, wah sabar-sabar bukunya. Belajar terus, sampai kurang waktu saya belajar. Karena satu-satunya, salah satunya orang sukses, ya belajar itu. Saya bisa menjadi seperti, karena mau baca buku, banyak baca buku. Sekarang, bila saya menulis buku, biar orang lain belajar dari buku. Ya. Baik. Oke. Nah, ini kita belajar dari buku, satu buku lagi nih Mas. Namanya, Adhan Bram. Saat ada seorang arsitek, membuat bangunan, lalu ada orang, yang mengatakan, wah, kok ini, bangunannya kok ada, batu dua, tiga yang menonjol ya? Apa ada yang beli ya? Tapi ternyata, apa mas yang terjadi? Justru ada orang yang membeli, karena apa? Karena, itu dianggap seni. Jadi ini sebuah acara pandang, pola pikir, ya, keyakinan, bahwa bisa saja sesuatu, dianggap jelek, tapi bisa sesuatu, tapi kalau Mas Dio mengatakan positif, ya akan hasilnya positif. Nah, lalu, kita belajar dari Van Gogh, Mas. Suatu saat, hari yang terakh seperti ini, di Perancis, wah, ada taman yang indah, dia mau melukis. Pasti nanti lukisannya bagus, karena ini tamannya bagus, cerah begini. Karena dia itu, ya, mau melukis, banyak orang yang ikutin, ingin lihat cara lukisnya. Ada seorang ibu, ada seorang wanita, yang, ingin melihat, karena, saking antusiasnya, dia lari-laki lukis. Mas, apa yang harus jadi? Dia tersandung, dan menubruk Van Gogh yang lagi menulis, lagi mau buat, turatan, Mas. Akhirnya, turatan itu menggaris, serat. Mas, di taman itu, adanya bunga, nggak ada pohon. Tetapi Van Gogh, bisa mengubah, seolah-olah, di situ ada pohon, dan bunga-bunga tumbuh, di kitar pohon itu, dan menjadi lukisan yang indah, Mas. Coba, ini kalau orang, yang, suka marah, berpikir positif, dan mengganggu, habis. Nah, makanya, saya akan awalkan sama Mas Dewa, bagaimana kita bahas soal pemarahan, ya. Karena segala sesuatu, bisa terjadi, karena datangnya marah. Ya, yang jelas itu, biasanya negatif, ya. Tetapi, sebaliknya, dengan marah yang terkontrol, kita menjadi privasi, yang lebih jika ke sana. Itu saya alami, ada anak, ya, mengecewakan, mengecek saya, saya mau marah, tapi saya rem. Ternyata, dengan, di buku saya, saya tulis, ya. Dengan saya mengeram itu, akhirnya, dia, dengan bapaknya, bisa menjual buku, membeli buku, sampai, 1,5-2,5 juta. Coba, kalau saya terlihat marah. Wah, yang saya, saya dipecat, Mas. Itu contoh saja. Nah, ini, saya terlihat contoh, mindset, bahwa kita bisa mengubah sesuatu yang jelek, yang buruk pun menjadi baik, kalau kita memang, sikap dasarnya, baik, gitu. Oke, Mas Danang, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, dari Bu Ida Susana. Anak sekarang kurang suka baca buku, lebih suka buka Google. Bagaimana menumbuhkan minat bacanya, Pak? Terima kasih. Apakah perlu diubah mindset-nya, atau memang kondisi, eranya sudah berbeda? Silahkan, Mas. Ini, Ibu Ida Susana ini, seorang, apa ya, usahawan yang cukup, Mas, beliau. Sudah keliling dunia, beliau. Nah, cuman sekarang gak terambat, ya, karena ini. Tapi, dia tetap bisa keliling, saya bisa melihat, ikut bahagia. Terima kasih, Ibu Ida Susana, luar biasa. Nah, sekarang, tinggal, anaknya itu, ya, sesuaikan dengan jaman, dengan teknologi. Makanya, kenapa, buku saya ini, ada karikaturnya, Ibu. Ada anak yang baca, buku saya ini, lima kali, Pas lima SD. Bapaknya yang bilang, seneng, karena apa dibuat, kayak cerita enak, bahasanya. Lalu, banyak gambarnya. Nah, makanya, sebetulnya, kalau ada anak-anak suka, maka kita komik, atau yang banyak bergambar, nah, itu bisa. Jadi, cara supaya anak suka, dia lebih banyak gambarnya, dan segit, kata-katanya. Mungkin pesan moral, pesan etika, ada bisa dicantumkan di sana. Nah, ini. Lalu, bisa saja, buku itu dibuat, dalam bentuk, Ibu. Sehingga, dia buka, nggak seperti buku, yang namanya fisik, seperti ini, tetapi, dia lewat, Ibu. Nah, saya mengatakan, seperti ini juga pengalaman saya. Saya kaget kemarin, Mas. Ternyata, buku saya itu, ratusan itu, laku lewat, Ibu. Itu, saya nggak nyana, Mas. setengah tahun ini, ternyata ada, gitu. Jadi, untuk menambahkan semangat, membaca, suka membaca itu, ya, bisa lewat gambar-gambar, lewat komik, dibuat karikatut, dengan banyak gambarnya, daripada tulisannya, lalu dibuat, e-book, seperti itu. Nah, itu bisa, ya, dari pengalaman saya ini. Atau, kalau mau, misalnya, lebih konkret, misalnya itu, ya, anaknya, nah ini saya punya pengalaman, Ibu. Apa yang dia suka? Waktu saya, praktek jualan di Kandasiti, ada seorang, Ibu sama anaknya, saya tanya, Bu, kenapa anaknya nggak dibeli, oh, dia nggak suka membaca. Lalu saya panggil anaknya, sayang, kamu suka, hobinya apa kamu? Sebak bola. Oh, bagus. Oh, ini ada pelatih dari MU loh ini. Itu, siapa pelatih MU yang terkenal itu, Pelatih MU itu. itu kan. Oh, ya, ini saya suka, gitu loh. Padahal itu tebal sekali itu. Lalu akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, Ibu, anaknya ini suka, ya, sepak bola. Biarlah dia membaca buku dari, yang dia suka. Lalu akhirnya, dua buku itu, dia beli. Bahkan apa yang terjadi, Ibu? Karena tukeran bahasa, sama saya, dia udah foto di depan, dengan bukunya, dengan anaknya. Malamnya saat pulang, saya lihat, dia kirim foto, dia sama anaknya, baca buku, sambil nonton TV, buku yang dibeli di tukerasi. Jadi, ini memang perlu keterlibatan orang tua, untuk memberikan jabatan anaknya, juga untuk memberikan sarana anaknya, untuk baca buku. Yang saya katakan tadi, itu adalah, orang-orang yang ingin baca nulis sama saya, saya minta membeli buku saya, ternyata anaknya suka baca. Jadi, dari kita ngasih contoh, lalu dengan cara-cara seperti itu tadi, bentuk dengan apa ya, ibu, lalu banyak gambarnya, komik, dan seterusnya. Oke? Mungkin ada pertanyaan lagi? Eh, ada beberapa nih. Ini ada tanggapan dulu, tak, saya bacakan dari Ibu Ida. Betul Pak, anak saya suka buku bergambar, tentang pesawat, dan negara-negara di dunia. Terima kasih. Mas Danang, ya. Oke, ini dari Bapak A3, atau Ibu A3, ini saya belum dapat konfirmasi. Mas Danang, bagaimana cara konsisten Mas Danang, dalam membaca di keseharian? Ya, ini, sejak kecil saya suka baca sih, masanya gini, saya dulu kan orang miskin, terus, orang pinter itu harus banyak membaca, jadi sejak kecil itu, seperti Ibu Ida tadi. Jadi, mulanya saya itu suka baca komik-komik, komik-komik gitu kan. Terus, lama-lama dengan, dengan semakin besar, semakin itu, lalu mulai meningkat-meningkat, buku yang mungkin novel, gitu. Ya, waktu itu ya novel, Masa Bisi Regan, novel Mirawi, Restari, dan seterusnya, yang reman-seman itu kan, saya dengan itu kan. Saya begitu dengan saya, dengan perjatuhan kerja, ya, marketing, bisnis, lalu sekarang, sesuai dengan pendidikan, ya, lalu, apa ya, how to, yang praktis-praktis. Nah, sekarang menulis, saya menulis yang, nah, intinya gini lah, baca sesuai dengan hobi yang kita suka. Ya, kalau misalnya olahraga, ya, baca olahraga. Kalau suka bisnis, ya bisnis. Kalau suka novel, ya novel. Nah, mulai dari passion kita, nanti akan berkembang, ya, dengan sendirinya, ya, begitu ada tuntutan. Jadi, karena saya ini, sekarang ini, sering ngasih webinar, sharing begitu, yang saya banyak baca, kira-kira apa yang bisa saya bagi ke orang lain, memenuhkan semangat, menginspirasi, memotivasi, termasuk, gimana menulis buku, gimana menjual buku, ya, gimana, apa ya, mendidik anak termasuk. Makanya sekarang ini, saya juga lagi, diminta, om jodah, DMC, nanti ada, apa ya, perayaan 25 tahun, anak-anak kemarin, sudah 700 ribu anak, ini mungkin, bisa ribuan, lebih, dua kali lipatnya nanti, persisnya, November, tanggal tujah, atau berapa. Tapi kan sudah harus siapkan dari sekarang, jadi, memang kita harus siapkan dari jauh, ya, itu, jadi, mulailah dari apa yang disukai, novel pule, olahraga pule, ya kan, tadi anak, tadi yang harus saya sampaikan, kan, mulai dari yang disukai, gitu, ya. Ya. Oke, semoga terjawab ya, Bapak A3 atau Ibu A3, saya beralih ke Ibu Ambar, ini statement sepertinya, sharing, pandemi memaksa saya agak pintar pakai aplikasi Zoom, sosmed, buat jualan aplikasi pembayaran, dan lain-lain. Hikmah positif pandemi dipaksa nyemplung, seperti anak kecil belajar berenang, dicemplungin, mau nggak mau harus bertahan untuk hidup. Iya. Iya, betul. Aku tuh belajar renang, baca buku tuh sampai 2-3-5 buku tak baca, nggak bisa renang. Tapi begitu ini, Mbak Yoko tahu itu ada di situ, pertikaan gitu ya, tempat renang itu, sama anak-anak. Sama, belajar dari anak-anak. Ayo langsung terjun sama anak. Jadi, misalnya dari anak-anak malam. Jadi, jangan takut belajar sama anak-anak. Ya, oke. Oke, terima kasih ya, Bu Ambar yang sudah sharing. Kemudian ada Pano Penhario, Platini MU, All Gunner. Mungkin yang dimaksudkan. Oke. Ini ada Mas Sima Dipta, Pak Danang, apa yang harus kita lakukan kalau anak mereka-mereka minta beli mainan atau sesuatu di supermarket? Nah, ini tergantung dari kita juga. Kalau membeli mainan, itu jangan memberi ikan. Diberi ikan dia, bisa membuat belajar. Misalnya, beliin Lego. Dengan Lego, nanti bisa membuat rumah-rumahan, mobil-mobilan, jadi diajak kreatif. Atau tank, atau pesawat, atau perahu, atau kapal, atau soldier. Sehingga anak diajak kreatif. Jadi, kalau membelikan itu sesuatu yang bisa mendidik, ya misalnya, ya Lego, atau misalnya itu yang pasang-pasangan, apa ya mas? Itu kan ada itu yang kalau dibuka, lalu kita, itu sehingga mengatih kreatif atas dan inovatif. gitu. Ada pertanyaan lain? Udah, belum ada sih mas. Belum ada sih. Mudah-mudahan mas Imi menjawab ya. Oke. Ada lagi mungkin, silakan, kalau masih ada waktu nih, untuk Anda yang ingin sharing atau bertanya. Baik, sambil mengisi waktu ya. gini, kita belajar dari petani. Petani itu untuk sukses, dia nggak hanya cukup nanam, lalu berdoa sama Tuhan, supaya pastinya tumbuh. Apa yang dilakukan petani? Dia membaca pesawatnya, mengatur airnya supaya cukup, dia menyiangi, atau kalau itu menyerami, atau dia menyemprot kalau ada ama-ama, kalau ada tikus yang suka dibersihkan, mengusir, ya, burung-burung, dengan entah mainan burung atau apa, gitu loh. Jadi, seperti tadi saya sampaikan ya, ya, kita bergantung pada Allah, kalau Allah semua Allah yang membuat ini berhasil. Tetapi, kita juga bekerja sebaik mungkin kalau Allah ini bagus kalau kita melakukan dengan yang bagus. Jadi artinya apa? Semua perlu proses kerjasama antara kita dan Tuhan Allah yang menjadi andalan kita. karena kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, nanti kalau nggak berhasil, kecewa. Tetapi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau nggak berhasil, ini keandalkan Tuhan supaya kita lebih kuat, kita supaya lebih tabah, lebih sabar, gitu. ya, oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi, mas, dari Bu Ambar nih, tadi sering sekarang bertanya. Ada Pak Nopi yang bertanya, tapi Bu Ambar dulu. Mau bertanya, gimana menjaga fokus untuk menulis? Kadang, kok suka ngelambiar pikiran kemana-mana jadi nggak selesai-selesai? Oke. Ya, ini, kalau mau contoh dari Tama Lagi Radin, ini serius, mas, dia cerita itu. Dia lagi nulis, lagi mud, satu setengah bulan saya bisa di kamar sendiri, pisah dari suaminya, dan suaminya dilarang. Jangan, kamu usaha lagi nulis. Nah, sama, kalau saya nulis juga, kalau lagi mud, kan untung saya kamarnya ada atas di bawah, saya naik ke atas. Tapi, andekan tidak, saya itu bisa nulis kok di bus, di kereta, di pesawat, di taman. Misalnya saya pulang, mas, sama pulang, tetapi lagi mud nulis, saya berhenti di taman, nulis dulu, bisa 2-3 artikel, baru saya pulang. Karena kalau sampai pulang, sampai di rumah, bisa hilang itu, isi-isi itu. Jadi, menjaganya ya, setelah si Anda punya isi, langsung tulis. Seandainya Anda sibuk, ya tulis gagasan utamanya. Baru nanti kalau malam, untung saya bangun jam 3. Nah, jam 3 saya bisa nulis, sampai jam 5 itu bisa 2-3 artikel gitu. Jadi, mud orang itu masing-masing, macam-macam ya, Mbak Ambar ya. Jadi, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Bahkan di toilet itu juga bisa. Kalau yang lama di toilet, nah kesempatan itu juga nulis gitu. Jadi, tinggal cari moodnya masing-masing ya. Itu aja. Nanti bisa lihat WhatsApp, habar kebetulan aja WhatsApp sama saya. Oke, Bu Ambar, nanti sambung lagi ya. Ada Panopenhari, Pak Danang mau tanya, mindset sama dengan keyakinan. Bagaimana dengan mengimani, Pak? Nah, gini ya, yakin, iman, dan seterusnya itu. Jadi, yang namanya iman itu kan percaya sama Tuhan. Makanya ini ada soal antropocentris, ada soal teosentris. Kalau antropocentris itu, tak mengandalkan kita. Misalnya, you are what you think, if you think you can, you can. kami seperti yang kamu pikir, kamu pengguna risau, pasti bisa, yakin. Pernah saya cintakan, Jogja seorang satpam, di Jogja, itu, percaya sama saya, bahwa, nanti saya akan dapat, berpikir yang pertama itu, dapat kulkas. Kalau diundi dari 4 tahun, 500 orang itu, enggak gampang loh, yakin mendapatkan hadiah yang utama itu. Tetapi karena yakin, bisa. Bahkan saya pernah gila loh. Dari 7.000 orang loh, Matematika saya diarah satu loh. Enggak gampang loh, dari 7.000 orang itu. Tapi apakah yakin saya berdiri di situ? Oh enggak. Saya tentu berdoa, berserah sama Allah, berserah sama Tuhan. Nah itu iman. Sehingga saya tambah yakin, tambah percaya. Saya enggak bersinja antropocentris, usaha saya, tetapi, saya lebih dari itu, saya sebenarnya spiritual, mengandalkan Tuhan. Kalau seperti Tuhan, jangan beri kita, siapa berani melawan? Itu sama pada waktu salu, Mbak Pijato, dengan melawan 40 manajer direktur, saya katakan, kenapa nama saya? Danang, datang untuk menang, saya yakin. Tetapi di balik itu, saya, Tuhan tolong. Waktu kuliah jiwa, saya juara satu. Saya katakan bahwa, Tuhan berilah kemurahan hati, lewat dosen menguji kami. Meskipun saya sudah statusnya, APK 3,577, kalau saya dapat nilai A, ujian saya mendapatkan, 371, saya juara satu. Tapi saya minta sama Tuhan, supaya, saya itu di bantu. Dan betul, teman saya sudah ujian duluan, mendapat B. Tapi saya juga, enggak yakin saya akan dapat A. Makanya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, artinya saya sudah, di atas posisi, tetapi sekarang, saya mau meyakinkan posisi itu, dengan beriman. Artinya percaya, berserah sama Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Dosen mengatakan, atas kemurahan hati kami, kami nyatakan Anda los dengan kumlause. Nilainya, saya juara satu. Tapi saya yakin, bukan karena keyakinan saya sendiri, tapi iman saya sama Tuhan, yang menguatkan saya. Maka pesan saya, to the best, kerjakan yang sebaik mungkin, and we go to trust. Tuhan akan menyempurnakan. Antara teosentris, usaha manusia, dan teosentris, awal yang mersui, itu nyatu. Itu hebat. Oke. Oke, semoga terjawab. Dan saya, ini ada Mas Sima. Bagaimana untuk menolak, anak belikan mainan tadi belum, mungkin belum terjawab tadi ya. Oke. Oh, menolak ya. Oh, tapi nggak membelikan. Kalau membelikan, cari yang untuk kreatif. Kalau menolak, ya kita misalnya, buku dulu, sekolah dulu, gitu loh. Kalau kamu sekolah, nanti kamu pinter, baru mungkin diberikan mainan. Jadi, mainan itu sebagai reward, sebagai hajian, orang harus berusaha dulu. Itu bisa seperti itu, misalnya. Gitu loh. Oke. Oke, semoga terjawab semuanya ya, yang sudah bertanya. Mas Danang, ini waktunya kita sudah di penghujung acara. Jadi, ada closing statement untuk tema kita siang hari ini. Mas Danang. Baik. Never give up. Jangan pernah menyerah. Luh, dia, sekarang ini memang susah. Tomorrow will be worse. Mungkin besok lebih susah. But, the day after tomorrow will be sometime. Percayalah. Kalau Anda berpikir-pikir, Anda punya harapan, Anda beriman sama Allah, Tuhan akan memberikan terang dan terbit matahari untuk kita semua menjadi sukses dan bahagia. Terima kasih. Salam Danang datang untuk menang. Oke, terima kasih banyak Mas Danang Priyadi atas pencerahannya pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah gabung pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang tadi bertanya dan sharing. Kita berjumpa lagi Kamis minggu depan. Tentu saja dengan tema yang berbeda dan lebih menarik untuk kita diskusikan. Selamat siang. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!